Intro Assalamualaikum, berjumpa kembali. Kali ini kita akan masih membahas seputar komputer dan pendukungnya. Database atau basis data adalah kumpulan data yang diatur dengan cara yang memungkinkan akses pengambilan dan penggunaan data tersebut. Komputer memproses data pada database untuk menghasilkan informasi bagi pengguna. Contoh database di sekolah misalnya berisikan data-data tentang murid dan juga kelas. Dengan database software atau sering juga disebut dengan database management system, pengguna dapat membuat komputerisasi database menambahkan, merubah, dan menghapus data pada database tersebut. Data diatur berdasarkan level ataupun tingkatan. Information technology atau IT secara profesional mengklasifikasikan data berdasarkan hirarki. Setiap level tertinggi data terdiri dari satu atau lebih item dari level terendah, tergantung pada aplikasi dan pengguna. Istilah yang berbeda menggambarkan berbagai tingkat hirarkinya. Pada contoh di gambar, database berisikan grup terkait file data. File data berisikan rekaman-rekaman, rekaman berisikan fill ataupun bidang-bidang, bidang tersusun dari satu atau lebih karakter-karakter. Berikut ini adalah contoh database pada sekolah yang berisikan empat file data. Murid pengajar jadwal sekolah setiap kelas dan juga jadwal setiap muridnya. Karakter Unit data terkecil yang dapat diproses oleh komputer bisa berupa nomor, huruf, spacebar, atau spasi, tanda baca ataupun tanda lainnya. Fill ataupun bidang adalah sebuah kombinasi dari satu atau lebih karakter yang berkaitan atau bid. Dan itu adalah unit data terkecil yang dapat diakses oleh pengguna. Record atau rekaman adalah sebuah kelompok dari fill yang berkaitan. Contoh rekaman murid adalah memberisikan satu set fill tentang murid tersebut. Data files ataupun disebut juga file adalah sebuah kumpulan dari rekaman-rekaman berkaitan yang tersimpan pada media penyimpanan. Validasi adalah proses membandingkan data dengan satu set aturan-aturan atau nilai-nilai untuk menentukan apakah memenuhi kriteria tertentu. Apabila validasi data gagal, maka komputer tidak akan mengizinkan data tidak valid tersebut tersimpan atau akan muncul pesan kesalahan yang menginstruksikan pengguna untuk memasukkan data itu kembali. Validasi data dikategorikan sebagai berikut Pemeriksaan alfabet atau pemeriksaan numerik Pemeriksaan jangkauan Pemeriksaan konsistensi Pemeriksaan kelengkapan Dan pemeriksaan lainnya Hampir semua aplikasi menggunakan pendekatan pemprosesan file Pendekatan basis data atau kombinasi keduanya untuk menyimpan dan mengelola data Di masa lalu, banyak organisasi secara eksklusif menggunakan sistem pemprosesan file untuk menyimpan dan mengelola data Perekaman pada satu file bisa jadi tidak berkaitan dengan file lainnya Kebanyakan dari sistem seperti ini memiliki beberapa kelemahan Yaitu data yang berlebihan dan data yang terisolasi Database mengamankan data-data tersebut Dan hanya pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses item data tertentu Keuntungan dari pendekatan database atau database approach adalah Mengurangi redundansi data Meningkatkan integritas data Data yang dibagikan mudah Dan akses juga lebih mudah Mengurangi waktu pengembangan Ataupun development Sedangkan kerugian dari pendekatan database atau database approach adalah Database akan lebih kompleks Database akan memerlukan memori yang besar Tambahan dan daya pengolahan Ketergantungan pada data yang ada di database Dan penggunaan yang tidak diizinkan dapat mengakses banyak data pada database tersebut Web database adalah pelayanan database atau sebuah website yang berfungsi sebagai portal untuk sebuah database Contoh-contoh penggunaan web database Misalnya pada pemerintahan Entertain ataupun hiburan Travel ataupun perjalanan Shopping atau berbelanja Research atau mesin pencarian Education ataupun juga untuk pendidikan Saat ini ada tiga tipe database yaitu relational database Yaitu database yang menyimpan data dalam table yang terdiri dari baris dan dua kolom Kemudian ada object oriented database adalah database yang menyimpan data dalam objek Objek adalah item yang bersihkan data serta tindakan yang membaca ataupun memproses data Contoh aplikasi yang sesuai untuk database berorientasi objek meliputi basis data media yang menyimpan gambar, klip, audio, dan atau klip video Database groupware yang menyimpan dokumen seperti jadwal, kalender, manual, memo, dan juga laporan Dan juga CAD, desain dengan bantuan komputer Database yang menyimpan data tentang teknik, arsitektur, dan desain ilmiah Multidimensional Database multidimensi menyimpan data dalam dimensi Sedangkan database rasional adalah tabel dua dimensi Database multidimensi dapat menyimpan lebih dari dua dimensi data Data management system ataupun program database adalah software yang mengizinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan juga mengolah database Banyak sekali database menjalankan fungsi-fungsi umum Data dictionary ataupun kamus data Database management system menggunakan kamus data untuk menjalankan pemeriksaan validasi sebagai perawatan ataupun pemeliharaan integritas data Database management system menyediakan berbagai alat untuk mengambil dan memelihara data di database Query ataupun pertanyaan adalah permintaan untuk spesifik data dari database Query language atau bahasa pertanyaan mengandung beberapa pernyataan dalam bahasa Inggris Yang mengizinkan pengguna untuk menampilkan, mencetak, menyimpan, memperbaharui ataupun menghaku spesifik data dari database SQL ataupun structure query language adalah bahasa query yang paling populer Query by example adalah fitur yang memiliki graphical user interface untuk membantu pengguna dalam mengambil ataupun memilih data Pengembangan sistem adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk membangun sistem informasi Kegiatan pengembangan sistem sering dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih besar dan yang disebut dengan fase Kumpulan fase-fase ini kadang-kadang disebut dengan Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau Sistem Development Life Cycle SDLC Yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi, support, dan juga keamanan Management Project adalah proses perencanaan, penjatualan, dan kemudian mengendalikan kegiatan selama pengembangan sistem Tujuan manajemen project adalah untuk memberikan sistem yang dapat diterima kepada pengguna dalam persetujuan kerangka waktu yang disepakati Sambil memperhitungkan biayanya Beberapa alat yang populer digunakan untuk perencanaan dan waktu pelaksanaan berkaitan project adalah grafik Contohnya adalah Grand Charge dikembangkan oleh Henry L. Gantz Kemudian Perth Charge dikembangkan oleh Departemen Keamanan Amerika Kelayakan adalah ukuran seberapa cocok pengembangan suatu sistem bagi organisasi Suatu proyek yang layak pada satu titik selama pengembangan sistem mungkin menjadi tidak layak pada titik berikutnya Analisi sistem, oleh karena itu sering mengevaluasi kembali kelayakan selama sistem pengembangan Seorang analis sistem biasanya menggunakan setidaknya 4 tes untuk mengevaluasi kelayakan proyek Yaitu adalah kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kelayakan teknis, dan juga kelayakan ekonomi Selama pengembangan sistem, anggota proyek menghasilkan sejumlah besar dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan dan ringkasan data, informasi, dan juga hasilnya Selama pengembangan sistem, anggota tim proyek mengumpulkan data dan juga informasi Mereka membutuhkan data dan informasi yang akurat dan juga tepat waktu karena berbagai alasan Mereka harus menjaga proyek selalu sesuai dengan jadwal, mengevaluasi kelayakan, dan juga memastikan sistem memenuhi persyaratan Analisi sistem dan profesional IT lainnya menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data dan informasi Mereka meninjau dokumentasi, mengamati, survei, kemudian wawancara, melakukan desain aplikasi bersama dalam satu sesi, dan juga penelitian Selama fase perencanaan, empat kegiatan utama perlu dilakukan Yaitu meninjau dan menyetujui permintaan proyek Memprioritaskan permintaan proyek Mengalokasikan sumber daya seperti uang, orang, dan peralatan untuk proyek yang ditujui Dan membentuk tim pengembangan proyek untuk setiap proyek yang ditujui Tahap desain terdiri dari dua kegiatan utama Jika perlu memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak Mengembangkan semua perincian sistem informasi baru atau yang dimodifikasi Analisi sistem sering melakukan dua kegiatan ini pada saat yang sama Bukan secara berurutan Tujuan dari fase implementasi adalah untuk membangun Atau membangun sistem baru atau yang dimodifikasi Dan kemudian mengirimkannya kepada pengguna Anggota tim pengembangan sistem melakukan empat kegiatan utama dalam fase ini Yaitu pertama, mengembangkan program dan aplikasi Kedua, menginstall dan menguji sistem yang baru Ketiga, melatih pengguna Dan keempat, mengonversi sistem yang baru Tujuan dari fase dukungan dan keamanan adalah Untuk memberikan bantuan berkelanjutan untuk sistem informasi Dan penggunanya setelah sistem diimplementasikan Fase dukungan dan keamanan terdiri dari tiga kegiatan utama Yang pertama adalah melakukan kegiatan pemeliharaan Yang kedua, memantau kinerja sistem Dan yang ketiga, menilai keamanan pada sistem Meskipun Anda tidak pernah menulis atau membuat program Ataupun aplikasi Informasi yang kita butuhkan mungkin berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak Untuk membuat ataupun merubah program ataupun aplikasi Nah, mereka yang memahami pengembangan perangkat lunak disebut juga programmer Sebelum komputer ataupun perangkat seluler dapat menjalankan program Ataupun aplikasi yang dibuat oleh bahasa prosedural Pengembang sistem harus membangun ataupun merubah program menjadi bahasa mesin Atau machine language Object-oriented programming language Mengimplementasikan objek pada program Objek bisa ditampilkan sebagai orang, tempat, kegiatan, ataupun juga transaksi Keuntungan terbesar memakai OOP adalah Kemampuan untuk menggunakan dan mengubah objek yang sudah ada Beberapa bahasa program yang paling populer adalah Java C Visual Studio 4GL Classic programming language Application generators Dan juga macros Pada modul ini kita telah berdiskusi tentang Hierarki data, validasi data, keuntungan database dibandingkan file processing approach atau pendekatan proses file Kemudian ada karakteristik database management system Juga membahas talapan pengembangan sistem dan panduannya Review beberapa bahasa program, aplikasi, alat pengembang untuk membuat dan mengubah program komputer Dan juga web development tool review Dan makian pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh